Setelah kasus anak pejabat pajak yang pamer harta dan aniaya David viral, Sri Mulyani jadi ikut angkat suara nih. Kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo, pejabat DJP Esalon 2 sekaligus ayah dari Mario dan Disatrio, bahkan lebih banyak dari Dirjen Pajak Surya Utomo. Dikutip dari LHKPN KPK tahun 2021, Rafael Alun punya harta 56 miliar rupiah, sementara atasannya berharta 14,45 miliar rupiah. Harta Rafael Alun juga cuma beda 2 miliar dari harta Sri Mulyani yang mencapai 58 miliar rupiah. Dilihat dari akun TikTok anaknya, Rafael Alun Trisambodo juga punya banyak kendaraan mewah. Mulai dari Rubicon, Harley Davidson, dan Triumph. Yang jadi masalah, kendaraan mewah itu nggak ada yang didaftarin ke laporan kekayaan LHKPN KPK. Waduh! Makanya, Sri Mulyani langsung mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenku. Hal itu dia sampaikan lewat postingan di akun Instagram pribadinya. Menurut Sri Mulyani, pamer kemewahan dapat menghilangkan rasa kepercayaan publik terhadap integritas. Kejadian ini juga merusak reputasi jajaran Kementerian Keuangan. Dan dia bakal segera panggil Rafael Alun Trisambodo untuk diselidiki harta kekayaannya.